Halo semuanya selamat datang di setirkanan kali ini gua ada di Gias 2024 dan kali ini gua lagi mampir ke bootnya MG karena gua suka banget sama mobil yang dipamerin sama dia karena disini mobilnya punya jambul sama kayak gua ini adalah IM LS6 atau MG LS6 jadi ini sebenarnya udah ketemu juga sempet ketemu di Auto China nih Sobastir pas lagi di Tiongkok kali ini udah masuk ke Indonesia so kali ini kita bakal mengulas secara lebih lengkap terkait mobil ini punya keunikan apa aja sih yuk langsung kita mulai videonya let's go Oke kita mulai dari eksterior depannya dulu Sobastir dimana dia punya bahasa desain yang gua bisa bilang ini cukup unik berbeda dari kebanyakan mobil-mobil elektrik yang lainnya kalau yang lainnya udah lancip-lancip kelihatannya udah tajam-tajam gitu ya kalau yang ini dibuat setiap lekukannya itu lembut Sobastir kayak ini halus lekukannya tuh jadi kayak kok gua mikirnya kayak clay gitu ya kayak lilin Sobastir mobilnya unik banget tapi tetap penuh dengan teknologi lampunya ini full LED Sobastir dengan DRL di bagian sini ini juga manis sekali secara detail ya ini kayak diamond-diamondnya gitu udah projector gini terus di bagian bawahnya dipisahin bempernya ada aksen warna hitamnya kayak gini ini bolong Sobastir untuk mengalirkan udara buat peninginan bagian kaki-kakinya lalu pada bagian bawahnya sini juga dia ada bagian aksen yang hitam kayak gini ini baru yang 6 bolong ya Sobastir bagian atasnya dia ketutup kayak gini karena sekali lagi ini adalah full electric Sobastir di bagian tengahnya ada logo IMM lalu di sini ada kamera T60 yang tersematkan rapih Sobastir dan nah ini ada IMM HP Sobastir ini adalah teknologi radarnya dari IMM dimana ini udah canggih karena dia punya jambul di atas itu kayak gue ini adalah lidar ya Sobastir jadi dia udah bisa dibilang otonomous driving jadi udah canggih banget mobilnya udah pakai AI jadi bisa dia ngebaca untuk kondisi jalan secara lebih baik secara lebih detail lagi di bagian atas itu juga ada kameranya bisa kita lihat Sobastir jadi kalau menurut kalian gimana ini menurut gue wajahnya memberikan warna baru nih buat EV yang ada di Indonesia kalau sampai ke masuk ke Indonesia sih ini mobil menarik banget karena bentuknya juga seksi kalau kita lihat dari samping ini adalah SUV coupe so penasaran kita lihat bagian samping bagian sampingnya Sobastir senada kayak bagian depannya dia juga membulat seperti ini jadi dia kayak ngebung gitu ya dimana pinggulnya juga dia seksi banget seperti yang gue bilang kalau ini adalah SUV coupe gitu Sobastir nah dia punya banyak banget kamera di sini ada kamera ini buat bantu lidar yang ada di atas itu di sini kamera T60 nya Sobastir dan di pilar B di sini masih ada kamera juga buat bantu lidarnya Sobastir jadi memang mobil ini tuh canggih banget ya udah banyak banget kamera-kamera nya dan sensor-sensornya di bagian handle pintunya dia juga ini pop-up kayak gini Sobastir jadi kalau ke kunci nanti dia masuk ke dalam dan yang ini sistemnya udah bukan ditarik lagi tapi udah pakai sensor kayak gini dia udah otomatis kebuka Sobastir tuh jadi udah nggak pakai effort lagi ya praktis Sobastir dan kan dia juga bisa pakai NFC jadi pakai K-cut nih Sobastir gitu Sobastir kalau kita lihat dia bagian atasnya clean agak menukik ke bagian belakangnya karena dia coupe SUV jadi agak landai di bagian belakangnya seksi Sobastir bagian velgnya velgnya ini senada lihat two tonenya senada kayak bagian bodinya dimana ini velgnya gede banget ring 21 Sobastir dia pakai Pirelli dimana dia ukurannya 265-40 R21 Sobastir gokil banget jadi emang bannya gede banget nih dimensinya dan nggak kalah bannya ini udah Proposional remnya juga nggak kalah menarik dia pakai Continental Sobastir atau kalipernya depan dan belakang disini warnanya orange jadi keren banget kelihatan sporty jadi kayak bisa dibilang sleeper nih mobilnya kelihatannya kalem-kalem tapi kalau kita cek kaki-kakinya wah ini sih gokil banget untuk pengeremannya keren Sobastir gitu untuk dimensinya mobil ini memiliki pajang di 4904 mm serta untuk wheelbase di 2950 mm lebarnya di 1988 mm dan tingginya di 1669 mm oh iya untuk coefficient of drag mobil ini juga nggak kalah menarik Sobastir hanya di 0,237 cd aja nih jadi emang bagus banget buat pembelah anginnya gokil bagian belakangnya nah kita bisa lihat emang kelihatan mobilnya jadi lebar banget ya karena pinggulnya ini seksi banget Sobastir lampunya juga dia keren banget nih menyatu dari ujung ke ujung dan dia dua level kayak gini ya keren udah LED semua sama juga Sobastir di atas ini bukan syarfin antena di atas ini adalah kamera untuk melihat ke bagian belakangnya Sobastir gokil ya keren banget Sobastir kalau kita lihat di sini dia juga senada kayak bagian depan dibagian bawahnya dikasih aksen-aksen warna hitam kayak gini Sobastir ada kamera lagi di sini buat kamera mundurnya serta di sini ada logo Im tapi dialih fungsikan atau dimanfaatkan juga nih Sobastir buat kita membuka tombol bagian bagasinya ada di situ jadi tersematkan dengan rapih keren banget nah ini kapasitas bagasinya lega banget Sobastir ini sih dua koper gede buat kita traveling asik banget pasti masih muat dan juga ini masih ada kita buka di bagian bawah nah ini masih ada storage lagi ini dalam banget Sobastir tuh setengah tangan gua masuk dan di sini kita bisa akses buat kita ngelihat bagian si motor listriknya gitu Sobastir wah ini sih gokil banget emang cocok buat pasar Indonesia yang suka bawa barang banyak-banyak nah ini si Im ini cocok banget nih gitu oke udah selesai kita lihat bagian depan ada apa nah kalau kita buka kap depannya haha dia rata kayak gini rapi Sobastir karena dia dialihkan fungsi menjadi frank nih Sobastir nah ini masih kita bisa buat taro taro perlengkapan kita barang-barang kita ya sepatu tas masih masuk sini Sobastir jadi masih ada tambahan storage di bagian depan dan dia tertutup cover kayak gini rapih disini hanya untuk buat bagian wiper saja gitu Sobastir jadi karena ini mobil listrik bisa rapih kayak gini nih terus juga dia untuk motor listrik ya dia ada yang penggerak all-wheel drive nih Sobastir dan tenaganya dia depan dan belakang di total bisa sampai 579 kW dan untuk torsinya mencapai 800 Nm di mana klaimnya untuk akselerasinya itu dari 0-100 hanya membutuhkan waktu 3,48 detik aja Sobastir gokil banget gitu lalu untuk kapasitas baterainya dia ada di status kWh di mana ini klaimnya bisa sampai 702 km kurang lebih range ya sekali pengecasan bisa Jakarta sampai ke dan juga madiun nih Sobastir jadi asik banget ya mobilnya kita lihat nanti bagian interiornya karena interiornya juga sangat nyaman Sobastir udah penasaran yuk langsung kita masuk mulai 70 ribu per hari bisa dapat mobil bekas setir kanan mau masuk ke dalam kita disambut sama kaca yang udah frameless nih semuanya depan dan belakang Sobastir jadi mewah sekali langsung kedap kayak gini Sobastir dan emang yang langsung di highlight oleh mobil ini adalah layar-layarnya Sobastir layar-layarnya gede banget di sini ada layar buat MID sekaligus di sini juga touchscreennya Sobastir nah ini touchscreen di sini juga touchscreen Sobastir ini head unitnya bisa dibilang head unit dan MIDnya ini ukurannya di bagian depan gue ini ukurannya 26,3 inci gede banget dan ini keren banget kesannya nyatu sama infotainment yang ada buat passenger depan ini ukurannya di 15,5 inci ini juga touchscreen Sobastir buat nonton semuanya segala macam bisa dan di sini untuk pengaturan-pengaturan si mobilnya keren banget Sobastir kita bisa atur buat pastilah AC udah ada radio navigasi Sobastir terus juga dia udah bisa ada kamera 360 tentunya kamera 360 nya juga bagus banget kita bisa lihat depan dan belakang semuanya bisa kita akses di sini lalu nyala matiin lampu bisa lewat sini juga pengaturan jok dia ada cooler dan heater seat serta heater buat bagian steering dia juga hadir di sini Sobastir dan juga yang paling keren yang pengen gue kasih lihat ke kalian Sobastir itu adalah bagian layarnya yang bisa kita setel untuk bisa lebih rendah kayak gini misalkan gue lagi nyetir kayaknya gue kehalangan kurang enak gue pengen turunin layarnya jadi turunin ukurannya nah tapi informasi di atas ini semuanya tetap ada cuma emang ukurannya jadi lebih kecil di bagian sini gue pengen kecilin juga bisa keren banget ya jadi visibilitas mobilnya jauh lebih baik lagi nah steeringnya dia punya ini untuk tombol-tombolnya ini multi function Sobastir kita bisa atur kita bisa set dia mau jadi fungsinya buat apa buat ngatur spion untuk ngatur-ngatur segala macam pokoknya bisa melalui sini kita bisa atur gitu Sobastir lanjut lagi dia bentuk steeringnya ini unik sekali biasanya flat bottom ini atasnya hilang Sobastir jadi memang berasa kayak nyetir pesawat luar angkasa gitu ya keren banget ini logonya Im dia titik set set titik lagi gitu keren banget emang futuristik sekali simple tapi emang keren Sobastir material-material mewah soft touch soft touch di semua sisi ini soft touch semua Sobastir keren banget di bagian atapnya ini udah ada panoramik yang besar sekali serta juga yang menurut gue unik itu adalah bagian sini dia punya kaca yang sangat kecil ini frameless unik kaca belakang juga kecil tapi tenang Sobastir karena sebenarnya kita bisa akses untuk kamera belakang di bagian layarnya ini jadi ada shortcutnya nah ini kita bisa lihat bagian belakang Sobastir ini nggak perlu ngeliat-liat spion lagi ya kita lihat layar aja menarik banget sini buat wireless charging buat storage storage yang besar flat floor karena ciri khas dari Eevee gue suka banget jadi dia punya penyimpanan yang banyak Sobastir lalu kita lihat juga dia punya lampu ini ambient lightnya perpaduan hingga 200 warna lebih membuat dia menjadi sangat indah untuk dinikmati Sobastir oke sekarang kita lihat ada apa di bagian belakang let's go bagian belakangnya ini nggak kalah spesial karena dia punya lantai yang rata Sobastir gue bisa duduk sangat relax kualitasnya juga mewah sekali dan yang mengejutkan adalah dia punya surround speaker 20 buah speaker dimana ini kualitas suaranya jempolan banget Sobastir enak banget emang berasa nih kalau si suaranya itu bisa muter gitu Sobastir keren banget dia diberikan kenyamanan dan berupa disini ada armrest Sobastir ini bisa buat kita naruh HP ya nah ini buat naruh HP disini buat cup holder proper untuk armrestnya dan juga dia bisa reclining nih Sobastir ini masih bisa reclining nah ini rebahnya dia jadi sangat relax ada panoramik disini indah sekali rasanya sangat nikmat perjalanan menggunakan mobil ini tentunya Sobastir AC dia ada di bagian belakang ini ada dua kisi AC lalu di bagian bawahnya ada USB type C buat kita ngecas dan dia disini ada kapasitif buat lampunya udah LED disini ada hooknya wow mewah sekali Sobastir dia soft opening kayak gini berasa emang mewah banget mobilnya dan yang paling penting adalah lega ini posisi nyetir gua tingginya di 165 cm dan disini gua masih bisa 13 jarian Sobastir headroom nya gua masih bisa dapat hingga 12 jarian jadi emang masih sangat proper buat kita perjalanan jauh sekalibun ini gua ga nolak sih duduk di belakang nyaman banget berasa bener-bener boss gitu ya Sobastir oh ya by the way dia punya pembukaan pintu yang udah elektris juga jadi tinggal di pencetannya tombol like kayak gini oke kita balik ke luar let's go Oke Sobastir itu dia first impression kami terhadap IM atau MG LS6 dimana mobil ini memang belum dijual secara resmi ya di Indonesia dimana mobil ini juga masih setir kiri nanti kita tunggu aja kapan hadir yang setir makanannya udah ready buat pasar di Indonesia nih Sobastir karena kalau di China sana harganya ini masih menarik banget di 600 jutaan aja kalau di Indonesia mungkin ya kalau kita hitung secara gampangnya itu dua kali lipatnya satu miliaran lebih Sobastir tapi dengan spesifikasi yang kayak gini range-nya 700 kg mobilnya kencang space-nya juga lega sangat canggih pula ini sih menarik banget Sobastir dan emang mobil ini juga memiliki kelasnya sendiri yang bisa dibilang dia premium huv coupe Sobastir gitu gimana menurut kalian komentar di bawah Oke berarti sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk kasih like komentar juga subscribe serta follow instagram dan tiktok kami di sekitar kanan harus kelasnya gue Chris sampai jumpa di video selanjutnya salam setir kanan im ls bentar nih s**tanya furgat uuuu 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 uuuu